Ya saudara yang anda saksikan ini adalah suasana terkini di Monas, Jakarta sama peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI. Diinformasikan juga tadi, Wakil Presiden Maruf Amin juga telah tiba di lokasi untuk sama-sama mengikuti peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI. Bagaimana anda bisa lihat animu masyarakat begitu antusias untuk melihat sejumlah pertunjukan yang nantinya akan disajikan dan bisa ditonton secara langsung dari Monas, Jakarta soal peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI. Dan untuk itu saudara membahas lebih dalam peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI. Di studio saya sudah bersama dengan pengamat penelitian dari Institute for Security and Strategic Studies dari ISAS, itu Mas Airul Fahmi. Selamat pagi Mas Airul Fahmi, terima kasih sudah hadir pagi-pagi di studio Kompas TV. Ini kita juga melihat sama-sama ada Erick Thohir juga di sana, yang tadi kita juga lihat ada Luhut begitu juga sudah hadir di Monas untuk sama-sama merayakan peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI. Hari ini ke-79, 5 Oktober 2024, menurut anda apa yang berbeda dari peringatan hari ulang tahun kali ini yang memang ini juga tiap tahunnya selalu menjadi tontonan dan menjadi hiburan tersendiri begitu bagi masyarakat Indonesia di hari peringatan ulang tahun ke-79 TNI. Ya kalau kita lihat pagi ini kita menyaksikan gelar kekuatan TNI. Ada banyak atraksi yang ditampilkan dan itu menunjukkan kemampuan TNI. Artinya TNI menunjukkan kesiapannya dan kemampuannya dalam upaya menjaga kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah NKRI, kemudian juga bersiap sekaligus ya hadapi ancaman dan tantangan yang makin kompleks di masa depan. Ini yang paling penting sebenarnya. Betul sekali. Nah sebelum kita membahas soal tantangan di masa depan, yang tadi kita saksikan juga bersama, Masyara Fahmi adalah Aero Formation yang memang menjadi tontonan masyarakat, bahkan kita juga berdua takjub tadi melihatnya. Nah Anda melihat seperti apa, bagaimana di hari ulang tahun TNI ke-79, sejumlah rangkaian baru saja dibuka tapi sudah membuat takjub masyarakat Indonesia. Ya ini saya kira momen yang luar biasa ya, walaupun ini kalau secara angka 79 tahun ya, bukan, enggak, enggak ini ya angka ganjil nih kan, artinya bukan 8 dekade juga, belum sampai ke 8 dekade, tapi di 79 tahun ini sebenarnya HUT TNI juga, menunjukkan kesiapan TNI bertransformasi tadi saya katakan, bertransformasi. Dan ini menarik karena dihadiri oleh dua presiden, satu presiden ketujuh, Pak Joko Widodo, dan kemudian ada presiden terpilih. Pilih, betul. Pak Prabowo Subianto yang saat ini juga sedang menjabat Menteri Pertahanan, karena ini dua presiden sekaligus hadir dan TNI tentu saja harus menyambut dengan unjuk kekuatan yang luar biasa hari ini kita saksikan. Dan kita juga masih menunggu kehadiran dari Presiden Joko Widodo yang juga nantinya akan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Nah, kalau misalnya melihat bahwa di hari ulang tahun TNI kali ini, mengangkat tema adalah TNI bersama rakyat siap mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia Maju. Anda melihatnya dengan tema besar itu di hari ulang tahun ke-79 TNI seperti apa? Mas Fahmi. Ya, ini kan menunjukkan memang komitmen TNI adalah transformasi dan juga komitmen TNI untuk mendukung agenda-agenda negara, agenda-agenda pemerintahan terutama yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat, dengan kedaulatan. Nah, ada banyak hal yang sudah dilakukan dan dicapai TNI selama ini kalau kita lihat yang terkait dengan upaya-upaya terutama perlindungan masyarakat dan penegakan kedaulatan ini. Ada misalnya bagaimana TNI terlibat berpartisipasi dalam operasi-operasi militer selain perang yang ditujukan untuk misalnya penanggulangan bencana, penanganan pandemi beberapa waktu yang lalu, kemudian tugas-tugas lain yang terkait dengan bagaimana masyarakat bisa terlindungi dan terjaga keamanannya. Nah, yang juga ingin saya tanyakan dan saya garis bawahi adalah dengan tema TNI modern bersama rakyat siap mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia maju. Ada kata-kata TNI modern. Sejauh apa TNI modern ini yang Anda lihat, Mas Yara Fahmi? Iya, TNI modern itu adalah TNI yang tentu saja memiliki fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Oke. Terkait dengan tadi tantangan dan ancaman yang akan dihadapi, kemudian terkait dengan kebutuhan-kebutuhan untuk menggelar berbagai macam operasi, baik yang apa namanya sifatnya operasi tempur maupun operasi-operasi non-perang. Itu apa namanya yang kita maksud dengan konteks modern kan. Nah, kemudian itu juga bukan hanya terkait dengan modernisasi alutsista, tapi juga bagaimana menyiapkan kompetensi prajurit. Dan kesejahteraannya tentunya, itu yang saya kira modern. Jadi tidak lagi sekedar seperti di masa lalu yang walaupun tidak meninggalkan sifat kepejuangannya, tapi tentu profesionalisme juga harus dibangun. Dan karena itu negara juga harus menyiapkan apapun yang dibutuhkan oleh prajurit kita. Oke, karena prajurit yang sejahtera ini juga mencerminkan bagaimana kekuatan TNI untuk mengamankan bangsa juga begitu ya. Betul, dan motivasi, terus loyalitas, dedikasi, integritas itu kan dibangun dari situ. Betul sekali, dan tadi kita juga melihat ini ada presiden terpilih kita Prabowo Subianto juga telah hadir. Tadi kita juga melihat sama-sama Presiden Joko Widodo juga telah hadir, ini dia gambar terkini dari Monas Jakarta, saudara, dimana Presiden Joko Widodo juga akan bertindak langsung sebagai inspektur upacara hari ini di hari peringatan ulang tahun ke-79 TNI. Dan nantinya Presiden Joko Widodo juga akan memeriksa pasukan TNI di Monas dengan menggunakan mobil standar kepresidenan. Gambar udara saat ini adalah menunjukkan bagaimana suasana terkini di Monas Jakarta. Petugas juga sudah bersiap untuk memperlihatkan bagaimana keberanian peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI. Tadi kita juga melihat bersama bagaimana antusiasma masyarakat untuk menyaksikan secara langsung dari Monas Jakarta terkini dengan hari ulang tahun ke-79 TNI. Dan saya juga masih bersama Mas Hairul Fahmi, ini tadi kita juga sudah membahas bagaimana TNI yang modern saat ini selain dengan alusistanya adalah kompetensi rajurit sendiri yang juga sangat dibutuhkan saat ini untuk menjaga keamanan NKRI. Mas kalau kita melihat bagaimana pejabat publik juga antusias hadir di hari ulang tahun ke-79 TNI. Tadi Pak Erek Tohir, terus juga ada Luhut Bin Sarpanjaitan. Bagaimana Anda melihatnya bagaimana ini seluruh, tidak hanya pejabat publik, tapi masyarakat Indonesia juga ikut sama-sama hadir untuk memperingati hari ulang tahun ke-79 TNI. Bersama-sama menjaga persatuan NKRI, Anda melihatnya seperti apa di hari ulang tahun ini? Ya ini menunjukkan dukungan yang kuat ya, baik dari elit maupun dari publik sendiri ya, terkait dengan apa yang ingin dilakukan TNI dalam konteks tadi transformasi, dalam konteks modernisasi gitu. Ini dukungan yang sangat kuat saya kira ya, dan saya kira juga semua pihak menyadari bahwa TNI yang kuat dan modern ini memang sudah merupakan satu kebutuhan yang tidak bisa dikesampingkan gitu. Sehingga kehadiran mereka tentu menunjukkan komitmen kuat juga dari pemerintah, dari negara untuk mendukung penyiapan TNI yang profesional, modern, dan tangguh tadi. Oke, nah ini sudah tahun ke-79, walaupun belum delapan dekade seperti Mas Hervam ini sampaikan. Nah dalam satu tahun ini, apa yang berhasil dicapai TNI dan yang belum tercapai dari pandangan Anda sebagai pengawal TNI TRI? Kalau dari sisi modernisasi saya kira sudah banyak hal yang dicapai, walaupun belum ideal ya, tapi kita menunjukkan setidaknya beberapa tahun, lima tahun terakhir ini kita menunjukkan, kita melihat bagaimana TNI berupaya betul mengejar target untuk mencapai kekuatan pokok minimum, walaupun agak tersendat karena ada pandemi, karena juga harus berbagi dengan sektor-sektor lain, kait anggarannya, tapi upaya itu dilakukan dengan sangat serius dan kita lihat hasilnya lah. Tadi kita saksikan bagaimana gelar kekuatan juga sudah dimulai gitu ya. Nah terus kemudian yang lain juga yang penting, capaian yang penting juga adalah bagaimana TNI berusaha menyiapkan diri menghadapi ancaman dan tantangan di masa depan. Walaupun dia belum sampai pada tahap yang ideal juga gitu ya, tapi kesadaran untuk menyiapkan kemampuan menghadapi tantangan dan ancaman yang sifatnya non-konvensional, non-tradisional, itu... Juga harus diperhatikan. Ya, itu sudah mulai lah disadari. Seperti misalnya beberapa waktu ini kita dengar wacana pembentukan matra cyber misalnya, terus kemudian ada satuan antariksa misalnya gitu kan. Itu menunjukkan bagaimana TNI juga konsen terhadap bentuk-bentuk ancaman di masa depan yang mungkin belum terbayangkan hari ini gitu ya. Nah tadi Mas Hairul Fahmi juga menyebutkan anggaran, begitu ya sebelum kita ngebahas soal cyber dan juga satuan antariksa yang memang menjadi konsen dari TNI saat ini. Nah berbicara soal anggaran, kalau misalnya kita melihat bagaimana pagu anggaran TNI bersama dengan Kemenhan, termasuk yang paling besar itu mencapai lebih dari 160 triliun rupiah. Menurut Anda walaupun masuk kategori paling besar ini, cukup gak sih untuk dibagi-bagi bersama dengan tiga matra lainnya? Iya, kalau secara angka mungkin bertambah terus, tapi kan pertumbuhan angka ini kan didasarkan juga pada misalnya kurs mata uang, terus perubahan-perubahan harga, produk yang atau perubahan harga dalam apa yang akan dibelanjakan gitu ya. Nah tapi yang terpenting adalah kita melihat bahwa pertambahan itu belum didukung oleh kenaikan persentase. Oke. Nah persentase yang ideal itu kan katakan di atas 1% dari produk domestik bruto, PDB. Nah kita masih di kisaran sejak berapa tahun yang lalu walaupun waktu itu sudah dianggap fantastis gitu ya, tapi angkanya itu sebenarnya masih di kisaran 0,8% dari PDB. Jadi belum ideal bagitulah. Bahkan belum mencapai, istilahnya menembus batas psikologis 1% dari PDB. Sementara negara-negara sekitar kita sudah berlomba-lomba untuk meningkatkan terus anggaran pertahanannya. Nah kalau kita tertinggal artinya kita akan mengalami kerentanan juga. Oke jadi begitu kompleks ketika memang anggaran ini untuk dibagi ke 3 matra tidak sesuai dengan 1% yang tadi Anda sampaikan begitu ya. Tentu itu apa namanya kalau bisara cukup ya tentu tidak akan cukup. Tapi bagaimana mengatur prioritas terus kemudian menjalankannya dengan disiplin itu akhirnya menjadi pilihan gitu. Oke berbicara soal disiplin ini juga yang dilakukan dan diterapkan oleh seluruh pasukan TNI yang juga melaksanakan peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI. Begitu disiplin baris-baris dari tadi kita juga melihat bagaimana para aero formation juga dipertunjukkan di Monas Jakarta untuk seluruh masyarakat Indonesia. Di hari peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI.